. Kontroversi terjadi di Laga Persebaya Surabaya versus Persis Solo, saat Sang Wasit mengesahkan gol Bajul Ijo yang sama sekali belum melewati garis gawang. Laga tunda Persebaya Surabaya versus Persis Solo di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu, 13 Desember 2023, berakhir imbang 1-1. Gol Persebaya berbau kontroversi karena Wasit mengesahkannya padahal bola belum melewati garis gawang Persis Solo. Karena hal ini, back Persis Solo Rian Misiar meradang dan menuntut PSSI untuk memakai Wasit asing seterusnya untuk Liga 1. Momen gol Persebaya terjadi pada menit ke-30. Paulo Enrique menanduk bola hasil umpan dari Robson Duarte. Bola sempat membentur tiang gawang dan diamankan oleh keeper Persis, Muhammad Riyandi tapi Wasit mengesahkan hal tersebut sebagai gol. Dari tayangan ulang, terlihat bola belum melewati garis gawang. Kejadian ini sempat mendapatkan protes dari pemain Persis namun Wasit tak bergeming. Kenapa yang jadi masalah di sepak bola Indonesia selalu Wasit? Saya coba lihat Laga Persib versus Persik menggunakan Wasit asing itu impactnya sangat bagus saya pikir, kata Rian Misiar dalam konferensi pers pasca pertandingan. Ini saran juga untuk PSSI untuk terus memakai Wasit asing. Itu bisa bahan evaluasi Wasit lokal, bukan untuk Persis atau Persebaya. Siapapun yang bermain, pemimpin itu adil semua pihak bisa menerima, hal yang benar ya benar, salah dan salah. PSSI harus pertimbangkan terus pakai Wasit asing untuk pembelajaran Wasit lokal, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Wasit lokal, tambahnya. Menurut Rian, keputusan Wasit yang memimpin Laga yakni Heru Cahyono sangat merugikan timnya. Apalagi, sang Wasit tidak berkomunikasi dengan Hakim Garis dalam menentukan gol untuk Persebaya. Jadi untuk keputusan tadi semestinya bisa berbincang dulu dengan Hakim Garis, kata Rian. Saya melihat Hakim Garis tidak menunjukkan gol, sementara Wasit utama menunjukkan gol. Saya pikir ini komunikasi yang kurang berjalan baik, tambahnya. Lebih lanjut, pemain bernomor punggung 26 itu mensyukuri raihan satu poin dari Surabaya. Kedepan ini jadi momentum untuk bangkit, terima kasih untuk pendukung persis dimanapun berada, tambahnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!